Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajwain Amma'am Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta Ibu Dewan Juri yang saya muliakan Serta teman-teman yang saya banggakan Syukur Alhamdulillah marilah kita hatorkan kepada Allah SWT Yang mana berkat karunia nikmat darinya Kita semua bisa berkumpul berhadir di ruangan yang sederhana ini Salamat serta salam semoga tetap terjurahkan kepada jujurkan kita Nabi Agung Baginda Nabi Muhammad SAW Yang telah memberikan pelajaran Hingga dengan itu kita bisa membedakan yang hak dan yang batik Teman-teman rahimahumullah Pengamuh pergauluan itu sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang Kita bisa saja untuk dirumus pada jalan yang salah Jika kita bertengah dengan orang-orang yang buruk Demikian sebaliknya Bisa saja kita menjadi baik karena teman-teman sehari-hari kita adalah orang yang baik Jadi baik buruknya kita nanti bisa dipengaruhi oleh dengan siapa kita bertengah Dari sini kita harus pandai-pandai memilih dan memilah teman Jangan sembarangan dalam bergaul Teman-teman kita harus berteman dengan orang yang salah Mengapa demikian Jawabannya adalah karena jika kita berbuat salah Orang salah akan mengingatkan kita Teman yang salah akan selalu mengajak pada kebaikan Dan berteman dengan orang salah kita akan selamat dari kejahatan Sekarang coba bedakan Berteman dengan orang baik dan buruk kelompoknya Misalnya berteman dengan anak yang suka mabuk-mabukkan Dan suka berbuat maksiat Kalau kita berteman dengan mereka pasti kita diajak untuk minum-minuman Pertama kemungkinan kita bisa menolaknya Tapi di lain waktu kita akan diajak kembali Sampai kita mau mengikuti ajakannya Berteman dengan orang mabuk Sedikit banyak akan ikut-ikutan mabuk-mabukan Bapak, Ibu, Dibang, Guru dan teman-teman yang berbahagia Teman yang baik adalah teman yang mau menemani kita baik Dalam suka maupun duka Teman yang baik adalah teman yang selalu mengajak kita pada kebaikan Maka ukuran teman yang baik adalah pada kebaikan hati dan sifatnya Teman yang baik bukan berarti teman yang payah Buat apa teman kaya kalau tidak mau menolong di saat kita membutuhkan bantuan Teman yang baik tidak harus ganteng atau cantik Buat apa teman ganteng dan cantik kalau sulak selalu menyakiti hati kita Lebih baik kita punya teman biasa-biasa saja Tetapi ia dapat membantu kita dalam kesulitan Dan akan terus menerus menemani kita dalam keadaan suka maupun duka Bapak, Ibu dan teman-teman rahimahullah Pada akhirnya kita harus berusaha menjadi orang yang baik Sekaligus mencari teman yang baik Insya Allah dengan itu nantinya kita akan menjadi manusia yang baik pula Demikian Bapak, Ibu yang bisa saya sampaikan secara pribadi Jika ada ketentang atau tindakan yang kurang berkenan di hati Saya uang maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh